Kisah Inspirasi Iman Kisah Inspirasi Iman, hari ini, tanggal 23 September, Santo Padre Pio. Pada tanggal 23 September gereja Katolik mengenam Pastor Franciskan Italia, Santo Pio dari Petrel Cina, yang lebih dikenal sebagai Padre Pio, dan dikenal karena penderitaan, kerendahan hati, dan mujizatnya. Pria yang kemudian dikenal dengan nama tersebut, awalnya bernama Francisco Forgione, lahir dari orang tuanya Grazio dan Maria pada tahun 1887. Orang tuanya memiliki tujuh anak, dua di antaranya meninggal saat masih bayi. Mereka mengajari kelima anak yang masih hidup untuk menghayati Iman mereka melalui misah harian, doa rosario keluarga, dan tindakan pengakuan dosa secara teratur. Francisco telah memutuskan di usia muda untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada usia 10 tahun, dia merasa terinspirasi oleh teladan seorang Franciskan Kapusin muda, dan mengatakan kepada orang tuanya, saya ingin menjadi seorang biarawan yang berjanggut. Ayah Francisco menghabiskan waktu di Amerika, bekerja untuk membiayai pendidikan putranya, sehingga ia dapat memasuki kehidupan membiara. Pada tanggal 22 Januari tahun 1903, Francisco mengenakan pakaian Franciskan untuk pertama kalinya. Ia mengambil nama baru Pio, yang merupakan nama modern dari kata Pius dalam bahasa Italia, untuk menghormati Paus Santo Pius V. Ia mengucapkan kaul biarawan, empat tahun kemudian, dan menerima pentahbisan diakon pada musim panas tahun 1910. Tak lama setelah itu, ia menerima pentahbisan imam untuk pertama kalinya. Stik mata, luka-luka Kristus, hadir dalam tubuhnya sendiri. Selain luka mistis namun nyata tersebut, Padre Pio juga mengalami gangguan kesehatan yang memaksanya harus hidup terpisah dari komunitas Franciskan selama enam tahun pertama imamatnya. Pada tahun 1916, ia berhasil memasuki kembali kehidupan komunitas di biara San Giovanni Rotondo, tempat ia tinggal sampai kematiannya. Dia menangani banyak tugas sebagai pembimbing rohani dan guru, melindungi saudara-saudara yang direkrut dalam Perang Dunia Pertama. Selama tahun 1917 dan 1918, Padre Pio sendiri sempat bertugas di unit medis tentara Italia. Dia kemudian menawarkan dirinya sebagai korban, spiritual untuk mengakhiri perang, menerima penderitaan sebagai bentuk doa untuk perdamaian. Sekali lagi, dia menerima luka Kristus di tubuhnya. Mereka akan tetap bersamanya selama 50 tahun, melalui serangkaian konflik global. Bertentangan dengan keinginannya sendiri, reputasi biarawan itu dalam hal kekudusan, dan menghadiri mukjizat, mulai menarik banyak orang. Namun, beberapa pejabat gereja mencela pastor tersebut dan melarangnya melakukan pelayanan publik pada tahun 1931. Paus Pius XI mengakhiri larangan tersebut dua tahun kemudian, dan penggantinya Paus XII mendorong siarah ke biara Padre Pio. Dikenal karena penderitaannya yang sabar, doa yang sungguh-sungguh, dan bimbingan spiritual yang penuh kasih, Padre Pio juga menyumbangkan upayanya untuk mendirikan sebuah rumah sakit besar, rumah untuk meringankan penderitaan. Padre Pio meninggal pada tahun 1968, dan dinyatakan sebagai orang suci pada tahun 2002. Tiga tahun setelah kematiannya, Paus Paulus XVI mengagumi kehidupannya yang sederhana dan suci dalam pidatonya kepada Ordo Kapusin. Pengikut dari seluruh dunia berkumpul di sekelilingnya, karena dia memimpin Nisa dengan rendah hati, mendengar pengakuan dosa dari fajar hingga senjadan, tidak mudah untuk mengatakannya, adalah orang yang menanggung luka Tuhan kita, jelas Paus Paulus. Dia adalah orang yang suka berdoa dan menderita. Santo Padre Pio dari Petrel Cina, doakanlah kami. MAP TV Channel